Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Kepada anda sekalian Kaifahalukum Waalaikumsalam Alhamdulillah Masya Allah Semoga kita semua senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah Senang sekali rasanya Kita dapat berkumpul bersama Di tempat yang penuh berkahim Sekarang kita akan melangkah Ke susunan acara Acara yang pertama Pembukaan Mari kita buka Acara kita pada sore hari ini Dengan mengucapkan Basmalah Acara selanjutnya Pembacaan Ayat suci Al-Quran Oleh Ananda Muhammad Az-Zam Dan insya Allah Akan ditarjem Oleh Ananda Aditya Kepada Al-Akh Az-Zam Dan Al-Akh Aditya Waktu dan tempat Kami persilahkan Pembukaan Belum Buka dan tempat Buka Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Acara selanjutnya Laporan Ketua Panidia Oleh Ustaz Basman Ahmad S.P.R.I Yang dengan ini Akan diwakili oleh Ustaz Adi Farhan Eshan Kepada Ustaz Waktu dan tempat kami Persilah Ini bisa Datal Datal kalau ada Saya lihat di Selanjutnya 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 Berapa? Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayfuh halukum? Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana semangatnya? Kisih yang berapa? Kasih rapat badannya Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT yang dimana pada kesempatan yang mulia ini Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan, keimanan sehingga kita masih sempat datang sama-sama untuk melaksanakan daripada agenda kita setiap tahunnya iaitu kemah Ramadan salawat dan salam, tak lupa kita senantiasa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri taulah dan bagi kita semua semoga salawat senantiasa tercurah kepada beliau para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in begitu pula dengan kaum muslimin yang senantiasa konsisten mengikuti apa yang telah dibawa oleh beliau S.A.W Alhamdulillah, kami mewakili daripada penitia untuk melaporkan agenda kita tentang kemah Ramadan Alhamdulillah, kemah ini ataupun kegiatan ini tentunya kemah Ramadan setiap Ramadan kita laksanakan dan peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini mulai dari kelas 3 kelas 4 kelas 5 dan kelas 6 dan Alhamdulillah yang ikut serta dalam kegiatan ini mungkin tahun ini yang paling banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sekarang laki-laki kurang lebih 35 orang begitu pula dengan perempuan jadi jumlah keseluruhan kurang lebih 70 orang Alhamdulillah kegiatan ini dilaksanakan oleh sekolah kemudian dana daripada daripada yang kita butuhkan di dalam kegiatan ini tentunya bersumber dari sekolah begitu pula dari anak-anakku sekalian dan kita berharap dari kegiatan-kegiatan ini tentunya akan melahirkan daripada anak-anak yang senantiasa semangat untuk mempelajari daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala betul? betul harus semangat mungkin ini saja yang kami sampaikan dari panitia mewakili daripada panitia mohon maaf atas segala kekurangannya subhanakallah wa bihamdik la ilaha illa anta astagfirullah wa atuh ilaik assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh kita ambil manfaatnya dan apa yang telah beliau sampaikan bisa menjadi pemberat amal timbangan beliau di akhirat kelebihan selanjutnya pembacaan tata tertib kemah Ramadan tata tertib kemah Ramadan satu mengikuti setiap rangkaian kegiatan kemah dari awal hingga akhir sepuluh poin dua menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan tidak teriak mengganggu teman mengejek dan berbicara kotor jika melanggar tiga kali maka ananda dipulangkan sepuluh poin tiga merapikan tempat tidur setelah bangun tidur lima poin empat merapikan barang bawaan pakaian piring dan sebagainya setelah digunakan lima poin lima menjaga kepersihan dan kerapihan tempat makan dan wc sepuluh poin enam tidak membawa barang elektronik dalam bentuk apapun lima poin tujuh tidak diperkenankan keluar melewati pagar sekolah tanpa izin ustaz atau ustazah lima belas poin delapan tidak diperkenankan menggunakan peralatan sekolah tanpa izin sepuluh poin sembilan tidak diperkenankan berkelompok-kelompok selama kegiatan kemah dimulai dalam kurung berkubu-kubu atau nafsi-nafsi teman sepuluh poin sepuluh tidak membuang makanan atau mengambil makanan secukupnya sepuluh poin sebelas menjaga adab terhadap ustaz atau ustazah dan seluruh teman-teman kemah sepuluh poin dua belas setiap peserta memiliki setiap peserta memiliki seratus poin jika melanggar aturan maka poin akan berkurang poin akan bertambah jika aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun setiap rangkaian kegiatan kemah poin tertinggi di akhir kegiatan kemah akan mendapatkan reward atau hadiah dan poin terendah akan mendapatkan ikob dalam kurung sangsi selanjutnya pembagian halakah tilawati dan hafalan quran yang insyaallah akan dibacakan oleh al-ustaz ansar arif spd karena al-ustaz sedang salat sunnah kita tunggu sesaat salat Karena mengingat Waktu asar sudah masuk Kita Tunda kegiatan kita Sampai setelah Sholat asar dilaksanakan